Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Tercerah nih, saya mau ngajakin sahabat sonora dan smart listeners untuk keliling di sekitar Candi Kalasan. Kalau kalian penasaran, di sekitar Candi Kalasan itu ada apa aja sih? Mending ikutin kita terus. Yuk! Candi Kalasan adalah candi yang bercorok Buddha. Secara administratif, Candi Kalasan terletak di Dusun Kalibening, Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan Candi Kalasan dapat dikaitkan dengan sebuah prasasti batu berbahasa Sansekerta berhuruf Pranagari yang berangka tahun 778 Masehi. Di dalam prasasti kalasa itu disebutkan tentang diperingatinya jasa Maharaja Tejahpurana Panangkaran yang telah membangun sebuah kuil bagi Dewi Tara, serta memuat arca Dewi yang kemudian ditahtakan di dalam kuil tersebut. Kuil tersebut dinamakan Tara Bawana yang kini dikenal sebagai Candi Kalasan. Candi Kalasan mempunyai keunikan bila dibandingkan dengan candi-candi lain di sekitar Prambanan. Berdasar penelitian terhadap struktur bangunan candi, diketahui bangunan yang kita saksikan ini adalah bangunan yang ketiga, sehingga dapat diperkirakan penyebutan angka tahun 700aka dalam prasasti tentu bukan bangunan candi saat ini, melainkan bangunan yang telah ditutup bangunan baru. Seni hias pada candi kalasan juga mempunyai ciri khas, yaitu berupa pola hias seluruh gelung yang ditempatkan secara vertikal pada tubuh candi, sehingga bisa memberikan kesan tinggi pada bangunan. Keunikan lain dari candi kalasan ini adalah dijumpainya batu monolit di tangga pintu masuk sisi timur. Batu ini sering disebut sebagai moonstone atau batu bulan. Candi kalasan merupakan kompleks bangunan yang terdiri dari bangunan induk yang dikelilingi oleh stupa sebanyak 52 buah yang mengitari batu candi. Candi kalasan merupakan kompleks bangunan yang terdiri dari bangunan induk yang dikelilingi oleh stupa sebanyak 52 buah yang mengitari batu candi. selamat menikmati ya itu dia sahabat sonora dan smart listeners itu tadi candi kalasan walaupun candi kalasan tidak seluas seperti candi lain mungkin candi perambanan tapi candi kalasan memiliki keindahannya tersendiri sampai disini semoga kalian menikmati perjalanan kali ini ya sampai jumpa selamat menikmati